Pembangunan ulang terenase dan trotowar di kawasan Haryono MT sudah mencapai 90 persen. Rencananya pada awal Desember, proyek tersebut akan selesai 100 persen. Biaktinas PWPR Kota Banjarmasin bersama BPKRI Perwakilan Kalsal juga memantau langsung proyek tersebut Senin Siang tadi. Totalnya ada sepanjang 369 meter trotowar dan terenase di kawasan Haryono MT yang dilakukan pembangunan ulang. Untuk anggaran proyek tersebut sekitar 1,1 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Banjarmasin tahun 2022 ini, BPKRI Perwakilan Kalsal memang sengaja melakukan pemantauan pada proyek sebelum proyek selesai dan pasca selesai proyek pada bulan Februari atau Maret 2023 mendatang. Bukannya proyek setelah Rp. 6.90% kita bisa mencapai 90 persen. Kalau disini ada beberapa lagi yang kita pasang. Masukannya di akhir bulan ini sudah selesai semua. Karena memang waktu lakukan ini, kita akan tampak di dalam meskong. Jadi di jam 2 putih, ada 2, meskong ada di benjar indah. Selain itu di kawasan Haryona MT Dinas PWPR Kota Banjarmasin juga melakukan perbaikan di sejumlah titik tren Nase Seperti di kawasan Ahmad Yani, Kilometer 5, Banjar Indah Terima kasih telah menonton